Semakin dalam, pemain Persija Jakarta melakukan attacking, Lili Vali ini turun, trackback, Syiharan pun turun, trackback, bantu posisi Fajar, terkesan, defending yang dimiliki oleh Borneo, 6-2-2. Persija Jakarta harus menerima kekalahan saat menghadapi Borneo FC dengan skor akhir 3-1 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Goal Borneo dicetak oleh Syiharan di menit 25 setelah Hansamuyama Pranata melakukan blunder. Goal kedua Borneo dicetak oleh William Fulim di menit 47 asis dari Vanu Lili Vali lewat skema yang sangat ciamik. Dan goal ketiga lewat Komang Teguh di menit 82 asis Vanu Lili Vali. Satu goal Persija dicetak oleh Gustavo Almeida di menit 90 plus perpanjang waktu ke 2 menit asis dari Rio Matsumura. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosan untuk ingatkan teman-teman ketika teman-teman tonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like-nya. Saat kita bicara Persija Jakarta di musim ini, pemain-pemain Persija Jakarta sangat gemar melakukan kesalahan-kesalahan elementer. Beberapa minggu yang lalu, pelatih Persija Thomas Doll sudah memperhatikan hal tersebut. Perlu digarisbawahi teman-teman. Kesalahan-kesalahan elementer yang dilakukan oleh pemain-pemain Persija pada akhirnya mempengaruhi skor pertandingan yang dijalani oleh Persija Jakarta. Ya, saat Persija menghadapi Borneo FC, kesalahan elementer pun kembali muncul dari Persija Jakarta. So-so lah ya, bisa menyulitkan nih Borneo FC dalam hal memprogresikan bola lewat double pivot Borneo. Ada Adam Alis dan Kehirose. Dalam konteks itu dulu kita bicara. Nah, bisa nih Persija Jakarta menyulitkan berkat counter strategi juga dilakukan oleh Thomas Doll. Apa counter strateginya? Di pertandingan ini, Persija Jakarta meletakkan dua pemain di tengah. Ada Abimanyu dan Reski Pandi. Nah, di atas kertas kan Persija Jakarta dari tayangan grafis taktikal formasinya Indosiar. Tim produksi pertandingan Liga 1, teman-teman, gunakan pola 3-4-3 ataupun 3-4-2-1. Nah, naturnya Raihan itu akan bergabung dia, join dia, kedua pemain tengah Persija. Ada Abimanyu dan Reski Pandi. Jadi ada tiga nih. Nah, dengan tiga pemain ini, Persija Jakarta bisa menyulitkan pemain Borneo FC memprogresikan bola. Nah, Raihan ini pun pergerakannya mampu menutup jalur passing ke double pivot Borneo. Nah, di sisi lain yang aku apresiasi dari Peter Wistra, pelatih Borneo punya strategi juga. Nah, di pertandingan menghadapi Persija, Borneo gunakan pola 4-2-3-1. False 9 ataupun striker di depan, di atas kertas ada William Fluim. Di belakang Fluim ini ada Terence Muhiri. Nah, pada saat double pivot dari Borneo FC, Adam Alis dan Kehi Rosi dicegah aliran bolanya oleh tiga pemain tengah, padat pemain Persija, teman-teman, di middle third. Di situ peran dari William Fluim turun ke bawah sebagai tembok, sebagai holding the ball. Nah, pada saat William Fluim turun ke bawah, membantu double pivot Borneo, Terence Muhiri yang berada di posisi William Fluim akan bergerak mengisi pos yang ditinggalkan oleh William Fluim. Kedepan dia posisinya. Jadi, dinamika pergerakan pemain-pemain Borneo FC itu sangat-sangat mempesona. Nah, di saat kita bicara konteks Persija mampu mengalirkan bola dari Borneo FC, mampu mengantisipasi, mampu mencegah, teman-teman, eh malah blunder dibuat oleh pemain Persija. Hansa Muyama Pranata, ketika blunder tersebut langsung bisa dikonversi Syiharan Amarullah di menit 25 menjadi goal, membuat Borneo FC pun tentu lebih nyaman untuk bermain di atas lapangan. Nah, dan terlihat goal kedua Borneo FC, lewat permainan 1-2 sentuhan, mampu tuh, ditarik kesana-kesini pemain Persija Jakarta. Dari sektor kanan gagal, padat pemain Persija Jakarta, ataupun ditutup oleh pemain Persija, diputar ataupun dipindahkan ke sektor kiri. Sektor kiri sulit, back pass ini pemain Borneo, tujuannya untuk menarik, invite pressing. Pemain Persija Jakarta menekan pemain Borneo pada saat rebuild up. Nah, pada saat invite pressing diharapkan oleh pemain Borneo, mengundang, menarik pemain Persija, kan muncul rongga-rongga space. Di saat muncul rongga-rongga space tersebut, langsunglah, Nadio ataupun pemain Borneo FC di belakang, pada prosesi goal kedua, teman-teman, memprogresikan bola ke depan, ditopang oleh skill individual, plus passing-passing yang, ya bisa kita katakan cukup prima, teman-teman. Dari 345 passing, 275 berhasil. Persija Jakarta, passing-nya itu 486 kali percobaan, 396 berhasil. Berhasil possession, Persija unggul, Borneo FC 40%, Persija 60%. Apa yang aku saksikan, ketika menonton pertandingan Borneo, dari hari ke hari, teman-teman, memang mengalami sifat permainan yang terus meningkat. Awal Liga 1 Indonesia, Borneo cenderung agak sedikit lamban dalam memprogresikan bola ke depan. 1-2 sentuhan di daerah low block, low third, teman-teman, di daerah permainan mereka. Mereka tunggu, tuh, sabar banget. Ada rongga, ada space, baru mereka lakukan vertical pass ke depan, atau melakukan diagonal pass, diimbangnya sesekali lewat kombinasi 1-2 sentuhan, lewat permainan overload dari sayap kanan, sayap kiri yang dilakukan oleh Borneo. Saat menghadapi Persija Jakarta, sifatnya pun semakin dinamis, ditopang oleh pergerakan tanpa bola yang dilakukan oleh pemain Borneo, lewat William Fluim turun ke bawah, Terence Puhiri bergerak ke depan. Kemudian skill individual, yang prima dimiliki oleh sayap-sayap Borneo FC, semakin ya, kemarin pun udah prima, ini semakin sihiran amarullah, kemudian Vanu Lili Fali pun semakin prima. Tentunya keseimbangan ketika bertahan ditopang oleh double pivot Borneo. Ada Adam Alis dan Keherosi. Jadi, keseimbangan, baik itu dari sifat attacking, dari sifat defending, ditemukan bagi Borneo FC di laga ini. Walaupun ada kecolongan ya, 1 goal lewat Gustavo Almeida bagi Persija. Namun secara overall, apa yang ditampilkan oleh Borneo FC, itu terus melihatkan progres yang mempesona dari artikulasi untuk bermain sepak bola di atas lapangan. Aku pun ketika menonton pertandingan Borneo di Stadion Batakan, wah, makin cantik sih, makin menikmati kita untuk menyaksikannya. Nah, Thomas Doll pun sudah mulai mengancang-ancang lah ya. Sudah mulai mengkalkulasi nih, nasib Persija bagaimana nih di fase championship. Apakah bisa mendapatkan slot? Nah, itu udah dibaca oleh Thomas Doll selesai pertanyaan di sesi Preskon. Dan, ya, warning lah ya bagi Persija Jakarta jika terus melakukan situasi-situasi seperti ini. Ya, aku bukan katakan Persija Jakarta tidak mendapatkan permainan yang bagus. Ada kesempatan didapatkan oleh Persija Jakarta di awal-awal menit lah, 10 menit pertama, teman-teman. Lewat Bias yang melakukan pergerakan tanpa bola. Kemudian pemain depan Persija, Rio Gustavo Rayhan, menarik perhatian defender dari Borneo. Tapi, momentum kesempatan yang didapat oleh Persija Jakarta nggak bisa dioptimalisasikan secara prima. Nah, apalagi, ini apalagi, salah satu niatan permainan Persija yang sering kita bahas, yaitu permainan superioritas. Pada saat eteking tentu, skema Persija itu 325 atau 3214. Seperti itu dinamika bentuk struktural, shape eteking Persija Jakarta. Borneo bisa beradaptasi dengan hal tersebut. Apa skema adaptasinya? Borneo pakai 6 pemain di belakang. Dengan struktur 622. Vanu Lilivali trackback ke bawah. Jaga sisi kelebaran sebelah kiri pada saat defending, teman-teman. Syihiran Amarullah turun ke bawah. Trackback juga membantu Fajar. Jadi, ada 6 pemain. Pemain tengah ada Adam Alice, Kay. Kemudian di depan ada William Flames sama Terence. Terence di depan diletak tentu salah satu memanfaatkan counter. Kecepatan. Sayap di kanan pun syihiran kecepatan. Memilikinya. Itu dieksploitasi oleh pemain Borneo. Jadi, ada kesempatan untuk melakukan counter attack. Fajar Paturahman nomor 56 pun. Volvet kanan Borneo kan memiliki atribut kecepatan-kecepatan. Sudah bagus permainan panjangnya. Sudah bagus permainan passingnya. Skillnya pun dribblingnya bagus. Ditopang oleh kecepatan-kecepatan yang mumpuni. Nah, kalau kita bicara Liga Indonesia. Permainan cepat itu salah satu yang dibutuhkan sih ya. Rata-rata klub kita untuk bicara konteks kompetisi domestik. Oke. Kita lihat dulu menggunakan grafis tektikal. Di atas kertas, Borneo gunakan pola 1, 4, 2, 3, 1. Nadio, penjaga gawang, 4 back. Leo, Diego, Silvirio, Fajar. Sangat solid. Double V4 ada Adam Alis, Kehirose, Sayap Kiri, Lili Fali, Terence Puhiri. Kemudian ada Sheeran. Di depan ada Willian Flume. Thomas Doe bersama Persija gunakan pola 1, 3, 4, 3, atau 1, 3, 4, 2, 1. Nah, nature-nya memang bentuk Reyhan berada di depan. Ataupun seperti di skema ini, teman-teman. Nah, namun tak jarang Reyhan akhirnya turun seperti ini. Yap, Gustavo Almeida dan Rio Matsumura di depan. Nah, pada saat seperti ini skema yang terjadi di atas lapangan, Reyhan ini memiliki peran esensial. Untuk apa? Saat attacking ataupun build-up dilakukan Borneo, Reyhan inilah mengganggu ataupun menutup jalur passing ke posisi K. Ataupun dari posisi Leo, Reyhan bergerak menutup jalur passing ke posisi Adam Alis. Itu dilakukan. Berhasil tuh. Sulit bagi double pivot ini untuk mendapatkan bola. Nah, inilah kecerdekan Peter Westra. Nah, tanpa bola Persija gunakan pola 5, 4, 1 ya defendingnya, teman-teman. Ataupun 5, 2, 1, 2. Seperti ini. Virja turun. Oke. Nah, cerdeknya William Flume. Flume, dia turun ke bawah. Yap. Nah, sebagai orang ketiga. Untuk membantu Adam Alis dan Kei Hirose. Terence Puiri naik ke depan. Gila nggak tuh? Dinamika pergerakannya. Simple. Tapi, butuh pemahaman yang berarti dari pemain-pemain Borneo FC. Jadi, ketika sulit ke posisi Adam atau Kei, ada opsi dimiliki oleh Leo ke posisi Flume. Ataupun dari posisi Silvireo ke posisi Flume. Atau, Adam turun. Oke. Dia dapat bola. Dan memberikan bola ke Flume. Dan Flume selanjutnya melakukan akselerasi lewat skill-nya. Karena dia memiliki op the ball, holding penahanan bola, retensi bola yang sangat mumpuni. Dan kemudian menunggu pemain-pemain lain yang membuka ruang. Ataupun skill kecepatan-kecepatan yang dimiliki oleh Tehran, Sihran, serta Stefano Lilivali. Ya, ada beberapa kesempatan lewat skema tadi yang kita bahas. Rayhan ini, teman-teman, bisa juga menyulitkan Borneo FC. Tapi, Borneo mempunyai jurus untuk memecahkan hal tersebut. Nah, sebaliknya Persija Jakarta, teman-teman, pada saat melakukan attacking. Rayhan bergerak. Oke. Seperti ini kita ubah skemanya. Virja naik. Oliver Bias naik. Ferrari. Oke. Oke. Tanpa bola. 4-4-2. Borneo FC atau bisa berubah macam 4-2-3-1. Semakin dalam, pemain Persija Jakarta melakukan attacking. Lilivali ini turun. Gila nggak nih? Trackback dah. Sihran pun turun. Trackback. Bantu posisi Fajar. Leo dibantu posisi Lilivali. Jadi, beberapa kali komentatornya bilang kan. Fajar ataupun Leo, teman-teman, Leo Guntara, dibantu nih, di-cover oleh sayap kiri, sayap kanan dari Borneo FC. Jadi, terkesan defending yang dimiliki oleh Borneo, 6-2-2. Nah, sulit banget nih. Secara numerical, ataupun permainan superioritas, di depan Persija ada 5 pemain. Menghadapi 6 pemain. Menumpuk Borneo FC. Semakin sulit, Persija Jakarta diimbangi, menurunnya kreativitas dari Persija Jakarta untuk bagaimana bisa membongkar sikap pertahanan yang dimiliki oleh Borneo FC. Ya, good job untuk Borneo FC, teman-teman, atas penampilan yang mempesona yang mereka miliki. Dan terus mereka memberikan warna kejutan di Liga 1 Indonesia kali ini. Bukan nggak mungkin Borneo FC, ya, bisa juara. Tapi, kali ini Liga 1 Indonesia menggunakan Championship Series. Tentu, ketika kita bicara sistem Championship Series, menggunakan babak diadu lagi. Sederhana seperti itu, teman-teman. Empat besarnya, butuh lagi mentalitas dari pemain-pemain tersebut berbicara di atas lapangan. Oke, gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye. Bye.